Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setengah selanjutnya Yatissam, ofisialnya semoga kalian selalu sehat Berkebar kalau untuk kita semuanya, gimana kebar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya guys ya Buat kalian yang sangat failok Yatissam ucapin selamat ulang tahun ya guys ya Semoga di sisa umur kalian Apa namanya, mendapatkan keberkahan ya guys ya Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Buat teman-teman kita yang mungkin saat ini memiliki hajat di hatinya Semoga Allah ijabah, amin Teman kita juga yang lagi sakit Semoga Allah sehatkan teman kita yang masih kesulitan Semoga Allah mudahkan teman kita yang masih berjuang di rumah majikan Semoga Allah memberikan kekuatan Sampai finish kontrak, amin Ayo guys, angkat gelas kalian Yampuy Masya Allah ya guys ya Aduh, kayak Tissam ini Mau bahas apa hari ini? Kalian pasti bertanya-tanya Kaisam, surat edaran apa sih? Yang hari ini gempar? Apakah itu ganti BPJS kak? Jadi kita gak perlu daftar BPJS dong kak? Nah, terus kak yang kemarin kita daftar BPJS? Rugi dong Kita bahas yuk Biar kalian paham Oke guys Mungkin ada yang udah Apa namanya Membaca ya guys ya Udah nyimak Surat apa sih yang beredar Kemarin ya guys ya Kaisam itu Yang belum tau informasinya Kaisam bagi Untuk kalian informasinya Oke guys Jadi kemarin itu Tanggal 16 Agustus 2023 Itu memang BP2MI Mengeluarkan surat rekomendasi ya guys ya Dimana surat ini adalah Surat terbuka Yang ditujukan Untuk imigrasi Indonesia Untuk mengkaji ulang Tentang Kondisi lapangan ya guys ya Karena maraknya Pengaduan nih Tentang pencekalan Dan kesulitan Pekerja migran Yang sedang melakukan cuti Untuk kembali lagi Ke negara Asal ya guys ya Itu dipersulit Sehingga tiket pesawat Itu hangus ya guys ya Nah makanya nih Ini menjadikan geger Kenapa sih Kok bisa dicekal? Nah alasannya Dikarenakan Pekerja migran ini Belum terkonek Dengan sistem Indonesia Yang mengharuskan Mereka harus membayar Yang namanya BPJS Ketenagakerjaan Guys Nah Karena Harus membayar BPJS itu Harus datang ya guys ya Ketempat BP2MI Itu memakan waktu Teman-teman kita yang lagi cuti Gak ada loket di bandara Sehingga BP2MI ini Apa namanya Memberikan protes nih Kepada imigrasi ya guys ya Bahwa Karena gak ada loket nih Di bandara Ya tolong dong Dimudahin Gitu ya guys ya Nah sebenarnya Surat BP2MI ini Sudah dilayangkan Ke imigrasi itu Semenjak tanggal 24 Juli 2023 guys Nah baru Dikeluarkan Surat resminya Ini hari ini Ya guys ya Surat ini Berisi Tentang dokumen Persyaratan Penempatan PMI Yang melaksanakan Cuti Guys Di antaranya Yang pertama Pekerja migran Yang melakukan cuti Yang sudah Apa namanya Melakukan perjanjian kontrak Ya guys ya Hanya Diwakilkan pendataan Oleh konsulat Republik Indonesia saja Itu sudah boleh Ya guys ya Nah Yang kedua Dokumen yang wajib dibawa Ya guys ya Untuk cek imigrasi Ini diantaranya adalah Paspor Visa kerja Kontrak kerja Tuh Tuh kan kak Berarti Berarti gak wajib BPJS Nah Iya Yang belum Mendaftarkan BPJS Nah hari ini Kalian beruntung Jadi gak usah Daftar BPJS pun Kalian gak akan Diceka lagi guys Di bandara Tapi buat teman-teman kita Yang sudah mendaftar BPJS Kemarin Termasuk Kayotisam Juga mendaftar Gak usah rugi Jangan rugi Hanya karena Membuang 300 ribu Ya guys ya Karena pada dasarnya BPJS Ketenaga kerjaan Itu memang wajib Untuk PMI Ya guys ya Sehingga data kalian Sudah terkonek nih Dengan sistem Yang ada di Indonesia Jadi Kalian gak boleh rugi ya Udah disimpen aja BPJS Ketenaga kerjaannya Data kalian itu Sudah terkonek Oleh sistem Di Indonesia Oke Jadi Walaupun begini Jangan ngerasa Aduh saya menyesel nih Jangan ya Gak boleh ya Iya Rezaki kan Insya Allah ada selalu ya guys ya Amin Yang penting Kita ikut aturan aja Ya namanya kemarin Kita Mencari solusi Atas kepanikan ya guys ya Supaya kita Jangan dicekal Gimana caranya Ya kita ikuti aja Aturan pemerintah Seperti itu Ya ikuti aja Nah hari ini Kalian bisa Tidak usah Membawa BPJS pun Aman ya guys ya Cuti Nah ini menjawab Kegelisahan kita ya guys ya Teman-teman kita yang mau cuti Yaudah Ini jawabannya Aman Nah buat kalian yang pengen Mendapatkan surat rekomendasi Dari BP2M ini Kalian bisa Di akhir video Kayak Tisam Kalian bisa Screenshot ya guys ya Nah kalian bisa print Langsung Diselapin aja tuh Di paspor Sebagai rekomendasi Kalau misalkan Ada petugas bandara Yang masih Yayay Atau nakal Ya guys ya Udah guys Itu aja Nah buat kalian yang mungkin Males screenshot Yang punya nomor Teleponnya Kayak Tisam Bisa chat aja Nanti Kayak Tisam Kasih suratnya ya Aduh ya guys ya Ya memang Perjuangan itu Harus Viral dulu ya guys ya Ya tapi kita Diambil hikmahnya aja ya guys ya Ya ini Jawaban atas Doa-doa kita Ya masa sih Pekerja migran itu kan Apa namanya Penyumbang Devisan negara Kedua terbesar ya guys ya Masa Masih Dipersulit Padahal kita itu kan Bekerja Untuk Membantu negara Ya kan Hmm Aduh ya guys ya Tapi ya gak apa-apa ya guys ya Kemarin itu kita seru ya guys ya Mendaftar BPJS Sampai Kayak Tisam itu salut loh Sama teman-teman Kayak Tisam ya Apalagi ibu-ibu Emak-emak yang Apa namanya Yang Berambisi gitu ya Ikut tutorial yang Kayak Tisam kasih itu ya Sampai berhasil gitu Semangat kalian itu Apa namanya Kayak Tisam bangga Serius deh Karena apa ya Karena walaupun usia kita Tidak muda lagi ya guys ya Pemerintah menyuruh Seperti itu Ya kita berusaha Untuk Ikuti aturan pemerintah gitu ya guys ya Sampai pada akhirnya Ya berhasil Kalian punya BPJS gitu ya Yaudah gak usah Di Sesali ya guys ya Karena itu juga Sarat wajib PMI Jadi simpan aja Itu sebagai asuransi kalian ya guys ya Huh Yaudah Itu mungkin Informasi yang Kayak Tisam bisa bagi ke kalian Yang informasi Yang update ya guys ya Bahwa cuti sekarang aman Jadi kalian boleh cuti Tanpa harus ada BPJS See you next video guys Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang boy Yang boy Terima kasih.